Halo semua, di video ini aku akan membuka pendapat soal makanan diet untuk orang fitness itu mahal apa murah? Jadi itu semua tergantung dari orangnya ya Kalau aku sih dulu waktu gaji aku Rp1.800.000 Terus untuk beli proteinnya aja aku gak makan yang lain Cuma makan protein doang itu harganya hampir 1 bulan gaji Artinya aku gak bisa beli yang lain-lain lagi Gak bisa beli buah, gak bisa beli sayur dan segala macem Tapi dulu aku punya gaji Rp1.800.000 Aku masih tinggal sama orang tua Masih enak lah Jadi sebenarnya Tapi misalnya aku tinggal sendiri Rp1.800.000 itu gak bakal cukup sama sekali Jadi aku bakal bilang itu mahal banget Aku liat di Instagram Brody Balo bilang Makanan sehat itu murah Ya sebenarnya memang murah Dibandingkan kamu beli di luar-luar Kayak kamu beli di restoran atau kamu beli di warung pun Kalau beli di warung karbohidratnya banyak Di Indonesia makanan Indonesia itu tinggi karbo, tinggi lemak Oke Terus kalau kamu punya gaji Rp3.000.000 sampai Rp4.000.000 itu masih sedang lah Kamu masih bisa beli semuanya Cuma kamu gak bisa belanja Yang macem-macem Terus Kamu juga masih tinggal di Kosan harga Rp500.000.000 Masih panas kamu tidurnya Dan mungkin kalau kamu Seperti Brody Balo yang mungkin Aku gak tau, aku gak terlalu kenal Tapi Aku liat dia Iri aku Karena dia Mukanya ganteng Badannya bagus Pacarnya cantik Kayanya orang kaya Pendidikannya bagus Sedangkan aku pendidikan aja Mikir Aku akan membebani orang tua Kalau aku kuliah lagi Jadi aku langsung kerja aja Dan aku pikir langsung membuka usaha Karena dulu waktu SMA Aku Usaha MLM dulunya Kalau kamu Seperti Brody Bala Duitnya Lebih dari Rp10.000.000 Mungkin sebulan Itu gak ada apa-apanya Untuk bahan makanan begitu Dan kamu bisa Gede dengan cepat Karena semua nutrisinya On point Kamu bisa beli buah Bisa beli Bisa beli yang macem-macem Dan bahkan kamu bisa Tambah suplemen Untuk penunjang Walaupun suplemen itu Bukan utama Tapi untuk keren-kerenan doang Oke mungkin Video singkat ini Sedikit curhat Dan sedikit Opini aku Soal makanan fitness Tentunya Kalau kamu mau berhemat Jangan beli-beli di luar Semua harus masak sendiri Kamu juga bisa tahu Garamnya berapa Kecah manisnya berapa Ya seperti itu ya Sampai jumpa di video berikutnya Kalau ada pertanyaan soal fitness Tanya aja di bawah Follow aku di instagram Rian DGW We're in fitness Fitness is my lifestyle Bye Bye